Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari Opinion Universitas akan membawakan hasil analisis kami terhadap Revisi Undang-Undang Minerba Kami setuju dengan Revisi Undang-Undang tersebut Karena mengingat pasal 33 Undang-Undang dasar kita Menyebutkan bahwa air, bumi, dan kekayaan alam yang ada di dalamnya Dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya Untuk kepentingan masyarakat seluas-luasnya Bila kita mengacu kepada kalimat dikuasai oleh negara Tidak hanya dalam bentuk kepemilikan saja Melainkan pengelolaan, pemanfaatan, dan pengaturan Sehingga perusahaan yang melakukan pengelolaan dan pemanfaatan SDA tersebut Merupakan keteguh kepada asas kepentingan umum masyarakat Indonesia Kegiatan industri pertambangan Minerba Merupakan industri yang padat modal, padat risiko, dan padat teknologi Sehingga dalam perlaksanannya perlu kepastian usaha dan kepastian hukum Lampu undang-undang nomor 4 tahun 2009 tentang Minerba harus cepatnya direvisi Karena di dalam pasal 2 huruf B yang berisi keberpihakan kepada kepentingan bangsa Namun masih ada beberapa aturan yang harus diperbaiki Untuk menciptakan iklim investasi yang adil dan sehat Mengingat yang tercantum dalam pasal 91 Undang-Undang Minerba Yaitu pemegang izin usaha pertambangan dapat memanfaatkan prasarana dan sarana umum Perlu dikoreksi lebih lanjut bahwa prakteknya dan realitasnya Di salah satu perusahaan tambang di Kalimantan Selatan Menggunakan jalan raya yang biasa dipakai penduduk sekitar untuk kegiatan perekonomian Namun karena terlalu sering dipakai untuk kendaraan berat Menyebabkan infrastruktur jalan itu menjadi hancur Di dalam Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 juga belum diatur secara spesifik dan terperinci Mengenai batasan-batasan produksi dan ekspor Mengingat bahwa sumber daya alam tak terbarukan adalah Suatu yang menyangkut hajat hidup orang banyak Dan itu adalah hak rakyat Indonesia Sebagai mana yang dimaksud di dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 Selanjutnya di dalam Undang-Undang Minerba seharusnya diatur mengenai Pemisahan izin usaha pertambangan dari investor asing dan dari investor dalam negeri Guna memberi nilai tambah bagi perekonomian nasional Dan untuk mencapai kemakmuran rakyat secara berkailan Untuk selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya Ketiga, diperlukan aturan yang memuat kerangka dasar Dalam hal strategi dan kebijakan pengelolaan mineral dan batu bar nasional Agar pengelolaan minerba di daerah dapat dilangkan dengan kesiapan dan perencanaan yang matang Nah, adanya revisi terhadap aturan mengenai pengelolaan sumber daya alam Minerba di Indonesia dilakukan agar terjujudnya Pelaksanaan pengelolaan minerba yang bermanfaat, adil, dan seimbang Agar diherapkan ke depan dapat terjujudnya kesitaraan bagi masyarakat luas Serta iklim investasi yang ramah dan sehat Sekian dari kami, salam juara